Presiden Jokowi Dodo mengutuk keras bentuk tindakan teror di luar batas kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi, Tengah Jumat lalu. Dalam keterangannya di Istana Merdeka Senin sore, Jokowi menyatakan tindakan biadab tersebut hanya untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kesatuan. Jokowi langsung meminta Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku teror hingga ke akarnya karena tidak ada tempat di tanah air bagi pelaku terorisme. Lebih lanjut Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga persatuan dengan meningkatkan kewaspadaan bersatu melawan terorisme. Sebelumnya, empat orang dalam satu keluarga tewas dibantai oleh kelompok yang terafiliasi dengan Santoso atau Mujahidin Indonesia Timur. Kejadian ini berlangsung pada Jumat 27 November 2020 sekitar pukul 9 pagi. Saya mengutuk keras tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab yang menyebabkan empat orang saudara-saudara kita meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi, Tengah. Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut-untas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air, agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap pas padat. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Terima kasih telah menonton!